Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi rekan-rekan operator sekalian Kali ini saya akan share bagaimana cara untuk meng input gedung dan ruangan di emis 40 Nah sebelum kita mengarah ke sana ada beberapa yang harus kawan-kawan pahami Nah sebenarnya nama-nama gedung itu sudah ditentukan oleh pemerintah Indonesia Jadi kawan-kawan tinggal memberikan nama gedung itu sesuai dengan teks yang berwarna merah ini saja Ya silahkan disesuaikan dengan madrasanya masing-masing Nah secara simpel saya akan informasikan seperti ini Untuk gedung kantor itu digunakan untuk dewan guru, tata usaha, dan kepala madrasa Jadi untuk ruang dewan guru, tata usaha, kepala madrasa silahkan kasih namanya gedung kantor Nah untuk musholat dan masjid itu kasih nama ruangannya itu gedung tempat ibadah Kemudian untuk ruang kelas itu namanya gedung pendidikan Kemudian untuk perpustakaan, gedung perpustakaan Dan gedung untuk laboratorium namanya gedung laboratorium Walaupun kita diberi kebebasan untuk memberikan nama gedung Terserah pada kawan-kawan Tapi alangkah baiknya kita mengikuti apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah Republik Indonesia Nah itu untuk penamaan gedung Jadi silahkan kawan-kawan boleh pilih apakah ikut yang sudah ditentukan oleh pemerintah Atau mau buat sendiri juga tidak jadi masalah Nah bagi yang mau ikut nama-namanya sesuai dengan yang telah ditentukan oleh pemerintah Silahkan download pdf-nya Nanti akan saya sertakan di deskripsi video Kemudian dalam menentukan dan memberikan nama gedung Kita juga masih diberi kebebasan Misalkan ini adalah lokasi dari madrasa saya Kalau kawan-kawan ingin membuat nama gedungnya itu satu gedung Maka harus diperhatikan terlebih dahulu Kalau gedungnya itu menyatu seperti ini Maka silahkan dikasih namanya satu gedung saja Misalnya gedung MTSN 2 Asahan Kawan-kawan tinggal menghitung panjangnya berapa Kemudian lebarnya berapa Tetapi jika ada gedung yang berpisah Contoh seperti ini Ini ada tiga kelas Dia berpisah Maka itu dianggap menjadi satu gedung Ini satu gedung Ini satu gedung Ini satu gedung Kenapa? Karena letaknya berpisah Tidak menyatu seperti ini Jadi harus bisa kita bedakan Mana yang disatukan Dan mana yang dipisah Untuk nama gedungnya Nah kalau ingin memberikan nama yang lebih akurat Misalkan disini dibatasi Ini ada tiga ruang kelas Kemudian ini ada ruang kantor Dan Dewan Guru Kemudian ini ruang kelas Ya silakan saja Kawan-kawan kasih nama Misalkan ini gedung pendidikan 1 Kemudian ini gedung kantor Kemudian ini gedung pendidikan 2 Yang kemari kita kasih namanya gedung pendidikan 3 Kalau mau dipisah-pisah seperti itu Untuk memberikan data yang lebih akurat Tapi kalau mau dijadikan satu semua Ya silakan saja Oke ya itu yang harus diperhatikan Dalam menentukan nama gedung Oke langsung saja kita buka emis Kemudian kita klik login Masukkan username dan password operator Kemudian kita klik login Langsung saja kawan-kawan ke menu sarana prasarana Kemudian ke menu aset tetap Kemudian kita klik gedung Nah kali ini saya akan memasukkan Gedung musola ya Maka untuk memasukkan gedung baru Silakan kawan-kawan klik tambah Kemudian ketikan nama gedungnya Jadi tadi musola namanya gedung tempat ibadah ya Maka disini kita ketikan Gedung tempat ibadah Kemudian kita klik nama lahan Kemudian jumlah lantainya Kalau tidak bertingkat Ketikan satu Kalau bertingkat Ketikan berapa jumlah lantainya Kemudian ke pemilikan Kita pilih milik sendiri Tahun dibangun Kemudian ukuran panjang Kemudian ukuran lebar Setelah itu kita klik simpan Kemudian kita klik Tutup Nah jika semua nama gedung ini sudah Kawan-kawan masukkan Sesuai dengan kondisi di madrasa Maka langsung saja kita kembali Ke aset tetap Kemudian kita klik ruangan Nah jika nama ruangannya sudah ada disini Kawan-kawan tinggal klik aksi Kemudian kita klik ubah Kemudian kita klik nama gedungnya Gedung tempat ibadah Karena yang mau kita ganti adalah musola ya Kemudian jenis ruangannya Pilih masjid atau musola Kemudian nama ruangannya Seketikan saja musola Di penggunaan Kita pilih Tidak digunakan sebagai ruang kelas Kemudian kondisinya Silahkan Karena kebetulan musola kami rusak ringan Maka disini saya buat rusak ringan Kemudian tahun dibangun Kemudian ukuran dan panjang Selanjutnya kawan-kawan silahkan upload foto ruangannya Nah disini ditentukan Foto ruangan itu adalah 2MB Ya Nah Silahkan kawan-kawan klik upload foto ruangan Kemudian silahkan di klik nama filenya Nah disini ada nama file musola Kemudian kita lihat dulu Berapa ukuran filenya Tinggal klik disini Kemudian kita klik detail Nah disini kita dapat melihat Ukuran file dari musola itu adalah 3MB Sementara disini diwajibkan harus 2MB Jadi kita harus mengecilkan dulu Ukuran dari gambar musola ini Caranya itu tinggal klik kanan Kemudian klik open with Kemudian kita klik find Oke langsung saja kita klik resize Kemudian klik pixel Dan ganti 4000 ini menjadi 1000 saja Kemudian kita klik ok Selanjutnya tinggal kita save Klik file Save as JPEG Dan silahkan kita klik filenya musola Kemudian kita klik save Kemudian kita klik yes Selanjutnya kita tinggal menutup painnya Dan disini dapat kita lihat Ya ukuran nya itu sudah berubah menjadi 185MB dari 3MB tadi Oke langsung saja kita klik filenya Kemudian kita klik open Setelah itu langsung saja kita klik simpan Kemudian kita klik tutup Lakukan hal yang sama Untuk semua jenis ruangan yang ada disini Ya Jika nama ruangan tidak ada disini Kawan-kawan tinggal klik tambah Maka tampilannya akan sama seperti tadi Nah jika semua sudah kita masukkan gambarnya Di menu ruangan ini Kawan-kawan tinggal klik kirim persetujuan Kemudian tinggal klik select all Kemudian klik aksi Kemudian klik ajukan Kemudian klik ya Kemudian kita klik tutup Nah maka langkah selanjutnya Silahkan kawan-kawan keluar dari akun operator Kemudian masuk menggunakan akun kepala madrasa Oke langsung saja kita klik Di bagian konfirmasi persetujuan ini Kita klik tanda panah ini Kemudian klik select all Kemudian Klik aksi Kemudian kita klik setuju Kemudian kita klik ya Kemudian kita klik tutup Nah maka semua persetujuan Dari gambar yang kita masukkan di menu ruangan tadi Itu harus disetujui oleh kepala madrasa Setelah disetujui oleh kepala madrasa Baru dia akan berganti di menu operator Oke sekarang kita lihat Kita core dari menu kepala madrasa Dan kembali ke menu operator Oke kita lihat musola Apakah sudah berganti dan sudah masuk gambarnya Nah ini ya Gedung tempat ibadah sudah ada nama gedungnya Dan gambarnya sudah masuk Jadi kawan-kawan jangan heran Kalau belum disetujui oleh kepala madrasa Maka tampilannya masih akan seperti ini saja Tapi begitu sudah disetujui oleh kepala madrasa Maka dia akan masuk Lengkap dengan gambar yang sudah kita upload tadi Oke sekian dulu cara untuk Input data gedung dan ruangan di MS40 Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat untuk kita semua Jika tutorial ini bermanfaat Jangan lupa klik like, komen, dan share Dan jangan lupa subscribe channel ini Agar channel ini bisa memberikan tutorial-tutorial terbaik Untuk kita semua Saya akhirnya bila topik walidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh